Selamat datang di kelas rekayasa perangkat lunak. Ini adalah video materi kita yang pertama. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Selamat menyimak! Ada tiga topik pembahasan di dalam video materi kali ini. Kita awali pembahasan dengan melihat definisi dan karakteristik perangkat lunak terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan rekayasa perangkat lunak. Dan topik pembahasan terakhir adalah mitos dan fakta terkait rekayasa perangkat lunak. Mari kita bahas satu persatu. Definisi sebuah software bisa beragam tergantung dari mana sumbernya. Jika melihat definisi software dari textbook, maka perangkat lunak atau software adalah program komputer yang apabila dijalankan akan menyediakan fitur, fungsi, dan suatu kinerja yang kita inginkan sebagai pengguna. Selain itu, software juga dapat didefinisikan sebagai struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasinya sehingga menjadi sebuah informasi. Dan definisi ketiga, menyatakan software sebagai informasi yang bersifat deskriptif, baik yang tersaji dalam bentuk hard copy ataupun soft copy yang menjelaskan cara kerja dan penggunaan terhadap suatu program. Tidak perlu pusing menghapal ketiga definisi tersebut. Cukup pahami bahwa software menghasilkan luaran atau produk yang berupa informasi. Dan informasi ini bisa berbagai bentuk, seperti teks, angka, gambar, video, audio, gerakan, dan apapun itu. Lalu seperti apa sifat dari sebuah software atau perangkat lunak? Perlu untuk kita pahami bahwa software adalah elemen sistem yang lebih bersifat logical dibandingkan dengan physical. Kita memang tidak bisa secara fisik memegang software dan juga kode program yang ada di dalamnya. Software juga tidak bisa lelah atau wear out. Ini berbeda dengan hardware yang jika digunakan berulang-ulang, maka umurnya bisa berkurang. Software dan hardware, walaupun tidak bisa dipisahkan, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Perhatikan dua gambar berikut. Keduanya menunjukkan bagaimana software berbeda dengan hardware jika dilihat dari siklus hidupnya. Gambar di sebelah kiri menunjukkan masa hidup dari hardware. Perhatikan bahwa failure rate atau tingkat kegagalan hardware terjadi di awal-awal, yaitu biasanya saat proses instalasi dari hardware tersebut. Di tengah-tengah, tingkat kegagalan tersebut akan berkurang. Ini dapat diartikan bahwa hardware tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Pada satu titik tertentu, hardware akan mengalami aus atau kelelahan yang akan mempengaruhi kinerjanya. Bisa karena ada komponen yang rusak, atau memang karena usianya yang tidak panjang. Kondisi ini mengakibatkan tingkat kegagalan dari hardware kembali meningkat di akhir siklusnya. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Ini merupakan siklus hidup dari sebuah software. Di bagian awal, implementasi software cenderung memiliki tingkat kegagalan yang sama tingginya dengan hardware. Biasanya, ini dialami ketika fase awal penggunaan software tersebut. Lambat laun, tingkat kegagalan software akan melandai. Jika terjadi perubahan kebutuhan, dan ternyata kebutuhan tersebut gagal untuk diantisipasi, maka tingkat kegagalannya menjadi tinggi. Namun demikian, kita dapat selalu mengupdate software untuk memenuhi perubahan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, tingkat kegagalannya dapat ditekan. Selama software terupdate dan kebutuhan sistem yang terpenuhi, maka software tidak akan usang dan dapat terus digunakan. Agar lebih memahaminya, lihat kembali operating system Android yang ada pada smartphone Anda. Bandingkan saat pertama kali kita membeli smartphone tersebut dengan setelah 3 tahun menggunakannya. Biasanya, kita akan mengganti smartphone karena kerusakan hardware, seperti layar yang menjadi tidak responsif, ROM yang sudah penuh atau sering ngeheng, atau RAM yang sudah tidak kuat untuk menjalankan proses di dalamnya. Kita menggantinya bukan karena perangkat lunak, yang itu bisa diupdate setiap saat. Hardware smartphone kita yang mungkin tidak sanggup mengikuti perkembangan dari software-nya. Ada banyak jenis software di dunia ini, dan software-software tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah kelompok yang disebut dengan sistem software. Sistem software merupakan seperangkat program yang ditulis untuk melayani program lainnya, contohnya compiler, komponen dari operating system, ataupun drivers. Kelompok software ini biasanya tidak digunakan langsung oleh pengguna manusia. Kedua adalah kelompok application software. Ini adalah kelompok program yang berdiri sendiri atau stand-alone program, dan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan yang spesifik. Contohnya, Microsoft Office untuk membuat dokumen kantor, atau Notepad++ untuk membuat kodingan program. Kelompok ketiga dinamakan dengan engineering atau scientific software. Biasanya ini berupa beragam program pengolah angka atau kebutuhan teknik, dan hal-hal yang bersifat ilmiah. Contohnya, misalnya ada IBM SPSS. Ada juga astronomi software, dan juga MATLAB. Kelompok keempat adalah embedded software, yaitu software yang berada di dalam suatu produk atau sistem. Kita bisa menyebutnya juga sebagai software yang ditanam. Contohnya adalah software yang ada pada smart TV, smart home system, pada kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan product line software. Ini merupakan produk software yang dirancang memiliki fitur spesifik, dan dapat digunakan oleh banyak pelanggan yang berbeda. Contohnya, inventory control system, human resource system, dan juga software pembukuan atau akuntansi. Kelompok software yang keenam adalah web atau mobile application. Kelompok software ini terhubung di dalam jaringan dan dapat diakses baik melalui web browser ataupun aplikasi yang dipasang pada perangkat bergerak. Contohnya adalah Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kelompok software yang terakhir adalah artificial intelligence software atau AI software. Kelompok software ini menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks dan sulit dilakukan oleh komputasi atau analisis secara langsung. Misalnya adalah robotic system dan juga business intelligence. Selain ketujuh kelompok software yang sudah disebutkan sebelumnya, satu kelompok software lagi yang perlu diketahui adalah legacy software atau legacy system. Legacy software dapat dikatakan mendapatkan tempat spesial di ranah software engineering karena betapa pusingnya berurusan dengan software jenis ini. Legacy software atau system dikembangkan pada masa lalu dan masih digunakan sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan platform komputasi yang sudah berubah. Sistem seperti ini sulit untuk dirawat dan juga cenderung mahal biaya perawatannya. Legacy software atau sistem ini biasanya memiliki desain yang sulit dikembangkan, kode program yang rumit, dokumentasi yang buruk, atau bahkan tidak ada sama sekali, dan catatan perubahannya tidak dikelola dengan baik. Satu hal yang pasti dari legacy software ini adalah harus direkayasa ulang atau re-engineer untuk dapat bertahan di masa depan tentunya. Legacy software biasa ditemukan di korporasi atau perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, perusahaan seperti perbankan misalnya, bukan tidak mungkin masih menggunakan legacy system. Dalam konteks software engineering, proyek pengembangan software tidak selalu menghasilkan software yang benar-benar baru, tidak sedikit yang justru membuat ulang sistem lama atau legacy software ini. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan software dapat dikatakan sangat pesat. Ada empat kategori software yang berkembang pesat mendominasi industri perangkat lunak. Keempat kategori ini bahkan ada yang baru muncul dalam beberapa tahun belakangan ini. Pertama adalah web apps atau aplikasi berbasis web. Web apps ini sudah berubah banyak sejak kemunculannya. Dari aplikasi penyedia informasi biasa menjadi aplikasi yang sudah terhubung dengan database korporasi. Bahkan aplikasi ini bisa menjadi aplikasi kunci untuk sebuah perusahaan. Perkembangan web apps sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet dan juga perangkat bergerak. Yang kedua adalah mobile application. Mobile apps ini juga berkembang seiring dengan bertambahnya pengguna smartphone di dunia. Sebuah mobile app sekarang dapat mengakses langsung suatu hardware yang spesifik. Contohnya adalah accelerometer dan juga GPS location. Keduanya tidak banyak terlihat penggunaannya oleh smartphone pada 10 tahun yang lalu. Ketiga adalah cloud computing. Ini mencakup infrastruktur atau ekosistem yang memungkinkan setiap pengguna dimana saja menggunakan perangkat komputasi untuk berbagi sumber daya komputasi dalam skala yang besar. Cloud computing ini berkembang pesat karena memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu aplikasi yang digunakan secara masif tanpa harus membangun infrastrukturnya sendiri. Keempat adalah product line software. Yaitu software yang dibuat dengan fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan pasar pada suatu segmen tertentu. Contohnya sistem kasir yang digunakan oleh banyak pelaku usaha atau sistem accounting yang digunakan oleh banyak perusahaan. Anda sudah mengetahui bagaimana definisi dan sifat-sifat dari sebuah software. Sekarang mari kita bahas tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai penerapan suatu pendekatan untuk mengembangkan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak yang bersifat sistematis, disiplin, dan juga terukur. Dalam konteks keilmuan, rekayasa perangkat lunak adalah bidang ilmu tentang pendekatan seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya tadi. Kita dapat katakan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah tentang bagaimana membangun sebuah software yang berkualitas dengan pendekatan yang sistematis. Yang dimaksud rekayasa di sini adalah adanya campur tangan manusia yaitu para software engineer atau bisa juga diartikan ada niat dan tujuan yang ingin kita capai. Kebalikan dari rekayasa adalah kebetulan atau alami yang terjadi begitu saja. Keberadaan software tidak terjadi begitu saja atau tiba-tiba muncul. Tentu saja ada rekayasa perangkat lunak sehingga software tersebut dapat ada. Rekayasa perangkat lunak dapat diuraikan dalam beberapa lapisan yaitu sasaran kualitas proses metode dan juga alat bantu atau tools. Ini adalah lapisan-lapisan dari rekayasa perangkat lunak. Gambar ini dapat dibaca dari bawah ke atas. Lapisan yang paling dasar adalah quality focus. Pendekatan teknik apapun termasuk software engineering harus didasari oleh komitmen untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas tidak asal-asalan atau dibuat ala kadarnya. Untuk membangun software yang berkualitas tersebut perlu melewati serangkaian proses atau tahapan. Setiap proses perangkat lunak ini menjadi dasar manajemen proyek perangkat lunak dan untuk menetapkan konteks di mana metode teknis berada di dalamnya. Atau dengan kata lain di dalam setiap proses ada metode-metode yang digunakan. Ini adalah lapisan selanjutnya yaitu metode. Metode ini memberikan petunjuk teknis bagaimana untuk membuat perangkat lunak termasuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dalam praktiknya penerapan sebuah metode dapat dibantu oleh tools. Inilah lapisan teratas dari rekayasa perangkat lunak. Software engineering tools memberikan dukungan otomatis atau semi-otomatis untuk setiap proses yang ada di dalamnya. Salah satu contoh tools misalnya adalah software untuk pengelolaan proyek misalnya Microsoft Project atau software untuk membuat notasi UML seperti use case atau kelas diagram misalnya aplikasi Visio. Rekayasa perangkat lunak selalu melibatkan keempat lapisan tersebut. Ada beberapa motivasi mengapa kita perlu mempelajari rekayasa perangkat lunak. Pertama adalah karena software sudah melekat dengan erat pada setiap aspek kehidupan manusia. Paling umum dapat kita lihat melalui smartphone. Entah disadari atau tidak, kebanyakan orang di kota tidak lepas dari smartphone-nya sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Kedua adalah karena kebutuhan akan teknologi informasi baik oleh individu dan juga pemerintah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, individu, bisnis dan juga termasuk pemerintah semakin bergantung pada perangkat lunak untuk pengambilan keputusan yang strategis dan juga taktis dan juga untuk operasional dan controlling sehari-hari. Di pembelajaran jarak jauh seperti ini misalnya, jika internet tiba-tiba menjadi hilang ataupun aplikasi e-learningnya tidak bisa diakses, maka kegiatan pembelajaran bisa langsung terhenti. Alasannya keempat, jika manfaat yang dirasakan dari sebuah software tertentu ini menjadi tumbuh, maka kemungkinan besar basis pengguna dan umur software tersebut juga akan tumbuh. Coba perhatikan perkembangan pengguna dari aplikasi Facebook dari saat dibuat pada tahun 2004 hingga sekarang yang sudah melebihi populasi negara apapun di dunia ini. Perlu diketahui bahwa software apapun bentuknya, proses pembuatannya harus direkayasa. Dan karena itulah kita perlu mempelajari rekayasa perangkat lunak. Sebagai penutup materi kali ini, mari kita lihat beberapa mitos dan fakta terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa pemahaman yang keliru terkait software ataupun software engineering. Inilah yang dimaksud mitos tersebut. Mitos yang pertama, kita sudah memiliki buku yang penuh dengan standar dan prosedur untuk membangun perangkat lunak. Bukankah hal itu akan memberikan kita segala hal yang perlu kita ketahui? Mitos ini sebetulnya hampir benar. Buku standar mungkin ada. Tetapi apakah itu digunakan? Apakah praktisi perangkat lunak menyadari keberadaannya? Apakah ini mencerminkan praktik rekayasa perangkat lunak yang modern? Dan apakah ini sudah lengkap? Pada kebanyakan kasus, sebuah buku saja tidaklah cukup untuk seseorang agar bisa menghasilkan software yang berkualitas. Dunia software engineering termasuk yang sangat cepat berkembang. Pada suatu titik tertentu, buku yang tersedia tidak cukup cepat untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Mitos yang kedua, jika kita memutuskan untuk melakukan outsourcing proyek perangkat lunak ke pihak ketiga, maka kita dapat bersantai dan membiarkan perusahaan ini membangunnya. Pada kenyataannya, jika sebuah organisasi tidak memahami bagaimana mengelola dan mengontrol proyek perangkat lunak secara internal, organisasi tersebut akan selalu kesulitan ketika melakukan outsourcing proyek perangkat lunak. Terlepas dari apakah sebuah organisasi akan melakukan outsourcing atau tidak, organisasi tersebut harus memahami terlebih dahulu kebutuhan organisasinya, kebutuhan penggunanya, dan juga kebutuhan perangkat lunak yang diharapkan. Mengidentifikasi kebutuhan ini sendiri merupakan salah satu aktivitas yang ada pada tahap analisis di dalam proses rekayasa perangkat lunak. Mitos yang ketiga adalah kebutuhan perangkat lunak terus berubah, tetapi perubahan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena perangkat lunak itu bersifat fleksibel. Terkait hal tersebut, memang benar bahwa kebutuhan perangkat lunak terus berubah, tetapi dampak perubahan tersebut bervariasi tingkat kesulitannya. Pada sebagian kasus, perubahan kebutuhan justru menjadi alasan organisasi berhenti menggunakan suatu perangkat lunak. Mengubah software yang sudah sampai pada tahap implementasi biasanya membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar. Beberapa metode pengembangan sistem menekankan perubahan kebutuhan sebisa mungkin teridentifikasi pada tahap-tahap awal pengembangan sistem. Berikutnya adalah mitos yang paling populer, yaitu satu-satunya luaran dari sebuah proyek perangkat lunak yang berhasil adalah program yang dapat berjalan. Pada realitanya, program yang berjalan hanyalah salah satu bagian dari konfigurasi software yang memiliki banyak elemen lain di dalamnya. Ada berbagai luaran lainnya seperti model, dokumentasi, ataupun rancangan yang juga memberikan pengaruh terhadap kesuksesan implementasi perangkat lunak tersebut. Software yang berjalan bisa dianggap tidak berguna jika tidak ada yang bisa menggunakannya. Baiklah, materi dalam video kali ini selesai sampai di sini. Berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena sudah menyimak materi dalam video ini hingga selesai. selesai sampai di sini.